Intro Masih bersama saya Rahi Jafar, pemirsa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Tabung gas meledak hancurkan dapur dan lukai seorang warga di Lombok Timur Seorang pria di Mataram ditangkap polisi karena merudah paksa anak kandungnya Mahasiswa dan dosen di Mataram menggelar ujuk rasa mengecap agresi Israel ke Palestina Warga lingkungan pejanggi Kelurahan Pajang Barat Kota Mataram digegarkan Pada buan mayat seorang wadita parubaya di dalam kamar kosnya Korban diketahui berinisial S, 47 tahun asal Jember Jawa Timur Yang merupakan penghuni kamar kos tersebut Kematian korban diketahui setelah warga mencium bau menyengat dari kamarnya Warga bersama polisi kemudian mendobrak kamar korban yang terkunci Dan menemukannya sudah terbujur kaku di atas tempat tidurnya Polisi mengevakuasi jasad ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada mencium bau tak sedap dari salah satu kamar yang memang tempat Yang disewa oleh korban yang meninggal dunia ini Alhasil dari pihak saksi melaporkan kepada polsek setempat Polsek pajang menghubungi kami bahwasannya ada di wilayah Pajang Barat ada penemuan mayat Alhasil setelah kita identifikasi mayat tersebut berinisial S Polisi menunggu korban meninggal karena sakit Karena tidak menemukan tanda-tanda kekerasan Saat ini jenazah korban masih dititip di rumah sakit Bayangkara Sambil menunggu keluarga untuk datang menjemput Awaludin dari kota Mataram melaporkan Pria berinisial RN 39 tahun diringkus tim resmob gabungan Polresta Mataram dan Subawa Karena diduga mencabuli anak gadisnya Tersangka ditangkap di sebuah perumahan di Pulau Subawa Atas laporan bibi korban Korban dicabuli pada bulan April lalu Saat ibunya berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi Kasusnya terbongkar karena korban bercerita ke bibinya Setelah dipaksa berhubungan oleh tersangka Sampai pada saat kita amankan dia tidak tahu bahwa ternyata perbuatannya kepada anaknya itu Dilaporkan oleh keluarganya Jadi karena memang tersangka ini jarang tinggal di rumah Dan juga lebih sering tinggal di tempat dia bekerja Kemudian dia tidak tahu kalau perbuatan yang dilakukan kepada anak kandungnya ini Dilaporkan oleh keluarganya Bahwasannya anak korban melaporkan hal tersebut ke ibunya atau ke orang tuanya Kalau dari korban sendiri itu mengingat tahun dari tahun 2021 Anggapan sekitar 3 tahun yang lalu umur 11 tahun Tapi pengakuan dari terlapor atau tersangka dalam hal ini ayah-ayah dari korban Ini dua kali setelah sebelum lebaran dan kemarin di tanggal 1 Mei Atas ulahnya tersangka dijerat undang-undang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Awaludin dari Kota Mataram melaporkan Otoritas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Meningkatkan layanan penyeberangan kapal laut menjelang perayaan Idul ADH Untuk memudahkan penumpang ASDP membuka layanan pemesanan tiket online Sekaligus untuk mencegah penumpukan Pengelola juga mengoperasikan 3 dermaga sandar dan menambah unit kapal penyeberangan Jika pada hari normal ASDP hanya mengoperasikan 16 unit Akan ditambah menjadi 23 unit perharinya Kalau saat ini kita kembali ke regular Jadi setiap hari kita menyeberangkan kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang Kendaraan di sekitar angka 120 unit kendaraan Berarti sudah kembali normal sekarang? Kembali normal Untuk jembatan armada sendiri masih sama tripnya 13? Jumlah armada tetap saat ini ada 26 armada kapal yang kita siap operasikan Untuk perharinya kita operasikan 13 unit kapal ASDP memperkirakan jumlah penumpang menggunakan kapal laut meningkat 15% Saat perayaan Idul Adihanati Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Petugas Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur Menggelar vaksinasi hewan ternak menjelang hari raya Idul Adha Hal itu setelah pemerintah daerah menerima kiriman 50.000 dosis vaksin Untuk penyakit mulut dan kuku Petugas akan melakukan vaksinasi serentak sepekan menjelang lebaran Dengan sasaran hewan kurban dan hewan ternak yang baru lahir Vaksinasi untuk menjamin kesehatan hewan ternak agar bebas penyakit mulut dan kuku Kalau kita berbicara terkait sama PMK Memang secara kasus tidak ada laporan Artinya kasus-kasus yang sifatnya meledak itu tidak ada Karena sekarang ini kita menuju pembebasan PMK Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan saat ini adalah Kita harus memastikan bahwa semua ternak itu tervaksinasi Meski belum menemukan penyakit mulut dan kuku Dinas Peternakan Lombok Timur tetap akan memperketat Pengawasan lalu lintas hewan menjelang lebaran Idul Adha Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur